Assalamualaikum, aku mau bikin sayur bening labu siam dengan telur puyuh nah ini enak banget dan seger di tengah-tengah kita lagi sering makan daging kurban kayak gini coba sesekali masak sayur bening juga, biar seimbang dan sehat ya disini aku pakai 1 buah labu siam dipotong-potong lanjut ada 10 butir telur puyuh, ini udah direbus dan sudah dikupasin kulitnya 6 buah bakso sapi, ini aku bakso pakai bakso urat ya kita kerat kayak gini aja, boleh ditipis-tipisin gitu diiris nah ini kita selesain aja sampai selesai semua seperti ini lanjut siapin 2 siung bawang putih untuk bikin sayur bening ini simple banget, membunya cuma bawang putih aja digepek kayak gini, lalu dicincang agak kasar aja selanjutnya untuk tambah-tambah aroma, ini aku pakaiin 1 batang daun bawang iris-iris sesuai selera, aku potong sekitaran 1 cm kayak gini kemudian 1 batang daun seledri, ini sama ya, diiris sama seperti batang daun bawang tadi kalau misalnya udah ini kita sisikan dulu, lanjut kita akan panaskan minyak sedikit aja disini panaskan minyaknya itu sedikit, benar-benar sekitar 1 sendok teh aja untuk tumis si bawang putih ini tumis bawang putihnya itu sampai warna kecoklatan kayak gini, sampai wangi banget ya lalu kita tambahkan 1 liter air selanjutnya masukkan bakso sapi ini kita masukkan juga labu siungnya lalu aku tutup ya, ditutup sampai matang ya, sampai agak empuk gitu setelah labu siung matang, kurang lebih ini 5 menitan lalu kita masukkan telur puyuh disusul dengan garam, aku pakai garamnya 1,5 sendok teh dan penyedap rasa sedikit ya kemudian aku pakaiin juga lada bubuk 1 sendok teh penyedap rasanya bisa ganti pakai kaldu jamur atau kaldu bubuk ayam atau sapi ya setelah ini, setelah dirasa matang, kita terakhir kasih taburan bawang merah goreng seperti ini dan masukkan daun bawang juga daun seledri matikan kompor, aduk-aduk sebentar sampai agak merata gitu ya bawangnya dan ini kita bisa langsung sajikan selagi panas-panas kayak gini, enak banget nah ini dia hasilnya, aku tuang dulu ke mangkuk kayak gini ini enak banget, seger dan pastinya juga sehat kuahnya juga ini ringan banget ya karena tadi kita gunakan minyak sangat sedikit sekali yang udah mulai mabuk daging kurban, cobain yuk resep yang satu ini terima kasih sudah menonton, wassalamualaikum